Intro Gemenang RI tunggu petunjuk teknis perihal jamaah umrah MKPPU lakukan perencanaan pencegahan banjir di Babulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda Untuk edisi hari ini Minggu 17 Oktober 2021 Bersama saya Dedan Saputro Dan saya Aisy Genadi Saudara selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Berikut informasi selengkapnya Dari informasi yang pertama Saudara pemerintah kerajaan Arab Saudi telah membuka kembali ibadah umrah Hal itu disambut baik oleh pemerintah Republik Indonesia Namun hingga kini masih menunggu regulasi atau petunjuk teknis Tentang pelaksanaan pemberangkatan jamaah umrah Kementerian Agama Republik Indonesia terus berkoordinasi Dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri Terkait syarat karantina para jamaah saat tiba di Arab Saudi Maupun kembali ke tanah air Bahkan hingga saat ini Kemenak RI juga belum mendapatkan juknis terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah Oleh karena itu pemerintah juga belum bisa langsung menerbangkan calon jamaah ke tanah suci Karena alasan itu Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Direkturat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak RI Seiful Mujab mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan langkah konkret Agar pelaksanaan ibadah haji dan umrah Mendapatkan kejelasan terutama pada keberangkatan umrah Nantinya setelah mendapatkan petunjuk teknis dari pemerintah Arab Dan juga Kementerian Kesehatan serta Kementerian Luar Negeri Kemenak RI akan mengumpulkan Biro Jasa Perjalanan Ibadah Umrah Untuk menyosialisasikan kebijakan umrah yang telah disepakati Antara pemerintah Arab Saudi bersama pemerintah Indonesia Arab Saudi ini sudah mulai membuka umrah Bahkan dari negara-negara lain seperti Indonesia sudah Tapi bagi Indonesia ini sudah mulai Tapi kita akan terus berkomunikasi Berkomunikasi dalam rangka mengatur teknisnya Jadi saat ini di Kementerian Agama sudah ada tim krisis haji dan umrah Dalam rangka mengatur teknisnya Seperti kayak mau dibuka PTM gitu kan Nah Presiden meminta PTM dibuka tapi kan kita perlu menyiapkan Nah ini sama jadi kita umrah dibuka ya Tapi kita perlu menyiapkan teknis-teknisnya Pertama ya dari segi vaksin Segi sertifikatnya agar bisa menyambung dengan Yang disini lindungi peduli nyambung dengan Tawakalna Jadi sekarang masih terus dibicarakan Kita terus koordinasi dengan Menteri Kesehatan Menteri Luar Negeri agar teknis-teknis ini Bisa terus tercapai Sehingga nanti memudahkan jamaah Ibadah umrah dihentikan oleh pemerintah Arab Saudi Sejak bulan Februari 2021 lalu Hal itu karena pandemi COVID-19 Yang terus meningkat di wilayah tersebut Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Saudara pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara Memprediksi banjir kiriman di kawasan desa Sumber Sari Kecamatan Babulu bisa lebih besar pada periode berikutnya Untuk mengantisipasi hal tersebut Perlu adanya penanganan teknis pada sistem saluran primer Di kawasan lokasi rawan banjir Banjir kiriman dari Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir Yang meluas ke kawasan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Pasir Utara Diakui Wakil Bupati PPU Hamdam Bersifat periodik 20 tahunan Dari informasi warga yang dihimpun PMK PPU Banjir kiriman di desa Sumber Sari Babulu Terjadi sudah sepekan lebih Mengalami peningkatan debit air yang lebih besar Dari periode sebelumnya Dengan demikian diprediksi pada periode berikutnya Banjir kiriman bisa lebih besar jika tidak diantisipasi Menganalisa penyebab teknis Hamdam Meninjau adanya pembangunan bendungan Di kawasan hilir Sungai Telake Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir Sehingga disinyalir penyebab banjir Meluas ke Babulu PPU Untuk mengantisipasi hal itu Wakil Bupati mendorong ke depan Untuk melakukan upaya antisipasi Dengan cara memperdalam drainasi saluran primer Kemudian membuat sistem tanggul yang baik Karena ini kan banjir itu kan ada Priorisasi-priorisasinya ya Ada banjir tahunan Banjir berlima tahunan Sepuluh tahunan Nah ini termasuk banjir yang Priorinya itu 20 tahun sekali Nah kalau informasi warga yang kita himpun tadi Memang banjir kali ini lebih besar Dibanding 20 tahun yang lalu Sehingga prediksi kita Kalau periode yang 20 tahunnya ke depan Tentu akan lebih besar lagi Sehingga memang harus ada upaya Yang harus kita lakukan Kendati banjir di desa sumber sari Kecamatan Babulu PPU Sudah berangsur-surut Namun banjir luapan air sungai dan kiriman ini Menggenangi permukiman warga Sejak 9 Oktober lalu Membuat 1.500 warga terdampak Dan sebagian besar harus mengungsi Syahrudin Penajem Pasir Utara melaporkan Sementara itu saudara Akibat banjir kiriman di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajem Pasir Utara Puluhan hektare lahan tanaman sisipan Terancam gagal panen Namun lahan pertanian sawah padi Dipastikan aman dan tidak terdampak banjir Karena sebelumnya sebagian sudah dipanen Sedikitnya 600 hektare lahan pertanian Di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajem Pasir Utara Terkena dampak banjir kiriman dari Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir Yang sudah terjadi lebih dari sepekan Banjir di lahan pertanian milik warga desa Sumber Sari ini Setidaknya berdampak pada 600 hektare lahan persawahan Di dalamnya terdapat kurang lebih 50 hektare lahan tanaman sisipan Seperti tanaman buah, semangka, sayur mayur, dan cabai Wakil Bupati PPU Hamdam Pongrewa menyebutkan Dampak banjir pada lahan persawahan padi Sesuai laporan BPBD setempat 100% sudah memasuki masa pasca panen Sehingga dipastikan kondisi pertanian padi di wilayah ini aman Namun tanaman sisipan terancam mengalami gagal panen Alhamdulillah itu salah satu Walaupun kita kena usipan Tapi kita juga bersyukur Karena warga ternyata sudah selesai panen Sehingga kerugian material Tidak terlalu juga besar Namun tetap saja ada beberapa warga Yang mencoba menanam Menanam komunitas sisipan Seperti semangka Semangka, kacang Nah itu kurang lebih ada Sudah didatang oleh teman-teman BPBD itu Sekitar kurang lebih 50 hektare saja Gagal panen ya Pak ya? Ya pasti Pasti ya Pak ya? Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara Saat ini berupaya fokus untuk menangani banjir di Kecamatan Babulu Dan bagi petani terdampak banjir Diupayakan akan diberikan bantuan berupa bibit-bibit tanaman Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Syahuddin dari Penajam Pasar Utara melaporkan Saudara Gubernur Kalimantan Timur Isranur Meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan objek wisata Salah satunya objek wisata Saingboga atau Gunung Embun Mengingat fenomena Gunung Embun merupakan hal langkah yang tidak dimiliki semua daerah bahkan negara Objek wisata di Kabupaten Pasar Tepatnya di Desa Luan, Kecamatan Muara Samu Yakni Saingboga atau dikenal Gunung Embun Merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten ini Setiap pengunjung yang datang akan terkesan seperti berada di atas awan Karena dapat melihat kabut tebal menyerupai awan yang berada di bawah puncak bukit Selain itu, pengunjung juga dapat melihat pemandangan bukit sampi Yang dikelilingi kabut tebal, tepat di seberang Saingboga Namun fenomena itu hanya dapat ditemui pada saat pagi hari Sebab jika menjelang siang dan matahari mulai tinggi Maka kabut akan mulai menghilang Gubernur Kaltim Isranur saat menyambangi lokasi ini Mengatakan, masyarakat Kabupaten Pasar patut bersyukur Karena fenomena bukit embun seperti ini Merupakan suatu anugerah yang hanya dimiliki beberapa daerah bahkan negara Ini sebuah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada bangsa dan masyarakat Kabupaten Pasar Khususnya dan lebih khusus lagi di Muara Samur Desa Luan Indonesia seperti ini tidak semua ada di belahan dunia Dan tidak semua ada di Indonesia Ada di sini Ada dua yang saya tahu Ada di sini, ada di Bromo Kalau di Eropa ada, di Spanyol Ada juga di sana, di bagian selatan Gunungan Alpen Jadi ada di sana juga yang embun seperti ini Gunung Embun Dalam kesempatan itu Isranur berpesan Agar masyarakat sekitar dapat memelihara bukit embun atau saing boga ini bersama-sama Dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan Nasrullah Ahmad dari Pasar melaporkan Masih dari Kabupaten Pasar Saudara kawasan destinasi wisata saing boga atau gunung embun Akan menjadi prioritas pembangunan wisata ekonomi kreatif di tahun 2022 Rencana anggaran yang akan digelontorkan untuk sarana dan prasarana kawasan wisata pada tahap awal Sebesar 2,5 miliar rupiah Pemerintah Kabupaten Pasar akan memprioritaskan pembangunan kawasan destinasi wisata saing boga atau gunung embun pada tahun 2022 Komitmen itu telah mendapat respon dewan dengan alokasi anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah Pembangunan kawasan wisata itu nantinya akan difokuskan pada kawasan gunung boga Sehingga pengerjaannya akan lebih maksimal Wakil Bupati Pasar Syarifah Masita Asegah mengatakan Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maupun pertumbuhan ekonomi kerakyatan Pemerintah harus segera memperbaiki infrastruktur wisata Salah satunya kawasan yang ada gunung boga Sebab kawasan ini masih minim sarana dan prasarana penunjangnya 2022 nanti ya Pak ya Wisata gunung boga ini akan diperbaiki Ditingkatkan jalannya semaksimal mungkin ya Pak Carana-prasarananya pun akan dilengkapi Karena potensi wisata gunung boga ini kan Betul-betul nanti akan dijadikan potensi pariwisata andalan di Kabupaten Pasar Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Muksin Menambahkan secara rinci anggaran yang disediakan untuk pengembangan Melalui APBD 2021 sebesar 414 juta rupiah Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk perbaikan jalan lingkungan Pemasangan puffing, pembuatan landasan para layang dan tempat ibadah Menyusul APBD 2022 sebesar 2,5 miliar Untuk pembangunan gazebo, recamping dan juga penunjang lainnya Kita masih-masih rancangan awal, masih pesawat kayu Tapi kalau misalnya kita mencoba mencari pesawat benar-benar yang mungkin tidak dipakai oleh Ini lalu ada yang mungkin kasih yang bisa kita disinjamkan Untuk akses menuju lokasinya ini sendiri bagaimana? Kita hanya disini saja sebenarnya di kawasan boga Nanti yang terkait dengan akses yang jalan itu kan menjadi kewenangan ke jenis EUPR Muksin menambahkan untuk kawasan pariwisata yang lain juga akan dikembangkan secara bertahap Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan Sudara dinas kehutanan Kalimantan Timur Menginventarisir potensi sumber daya sektor kehutanan untuk dimasukkan dalam komoditas unggulan Inventarisasi itu bertujuan memetakan potensi sumber daya hasil hutan Yang selama ini belum tereksplorasi dengan baik Sesuai amanat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 2021 Terkait potensi di kawasan hutan maupun areal penggunaan lain atau APL Diminta kepada KPH untuk menginventarisasi seluruh potensi yang ada di wilayahnya Kepala Dinas Kehutanan Kalim Amrullah Dilaman Kalim mengatakan Inventarisasi itu bertujuan untuk memetakan potensi sumber daya hasil hutan Yang selama ini belum tereksplorasi dengan baik Menurut definisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya Yang dapat dikelola secara efisien dan lestari KPH terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Amrullah menjelaskan dari data yang ada di Kalimantan Timur Memiliki 20 KPH yang ditugasi melaksanakan inventarisasi Yang sejak dahulu sumber daya hasil hutan itu merupakan produk andalan kaltip Bagam beragam komoditas telah diketahui seperti rotan yang diketahui populasi luar biasa Namun seiring tergeser dengan komoditas lain sekarang ini sudah hampir punah Untuk itu harus diinventarisasi kembali Untuk luas kawasan hutan Kalim saat ini sebesar 8 juta hektare lebih Jika dirinci dalam kawasan hutan tersebut Terdapat kawasan konservasi dan pelestarian alam seluas 437.879 hektare Hutan lindung 1 juta hektare lebih Hutan produksi terbatas 2 juta hektare lebih Dan hutan produksi tetap 3 juta hektare Sementara hutan produksi yang dapat dikonversi itu Hanya sebesar seluas 120.750 hektare Inventarisasi ditargetkan selesai tahun depan Mengingat wilayah hutan Kalim yang luas Juga menjadi peluang untuk menemukan potensi komoditas yang dapat dihilirisasi Tim Redaksi melaporkan Sedara pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara Sebagai pendukung ibu kota negara Indonesia yang baru Harus memperhatikan kondisi geologis di daerah Pembangunan fisik di wilayah IKN harus dengarkan masukan ahli geologi Terutama yang lahir dan besar di Kalimantan Timur Kepala bagian pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara Niko Herlambang Seperti dilansir LKBN Antara Kaltim mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Terus diingatkan pembangunan bendungan di kecamatan sepaku Agar memperhatikan kemungkinan terjadinya longsor di lokasi pengerjaan Menteri PUPR juga harus menitikberatkan pada penataan drenase Setiap detail proses konstruksi tetap mengutamakan kualitas Dan meminta konsultan pengawas tegas mengawasi jalannya pembangunan Terutama pada pembangunan yang berkaitan dengan ibu kota negara Di wilayah sepaku terkait aspek-aspek teknis pekerjaan Saat ini sudah beberapa kali dilakukan pengeboran Pemetaan geologi dan pengambilan sampel oleh badan geologi Di wilayah kecamatan sepaku Dengan demikian peta wilayah mana yang ideal untuk dilakukan pembangunan infrastruktur Dengan harapan semua bisa dipatuhi oleh pekerja konstruksi Artinya potensi bahaya geologi harus tetap menjadi perhatian utama Kondisi kawasan pembangunan bendungan di wilayah kecamatan sepaku masih baik Artinya tidak ada faktor geologi fatal yang bisa menyebabkan longsor skala besar Namun dalam proses pengerjaan pembangunan bendungan itu Tetap harus memperhatikan kondisi struktur tanah di sekitar bendungan Tim Redaksi melaporkan Saudara kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Warga harus ikut berkontribusi Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID-19 Wahai engkau di masa pandemi ini Berjuanglah Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu Cek saldo token listrikmu Cek isi lemari dapurmu Sadari takunganmu Berusahalah Belajarlah Bekerjalah Ketika sehat senagamu Tapi ingat Prokes 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 Semangatlah Jangan menyerah Tetaplah tegung Bangkitlah di tengah pandemi ini Bangkitlah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat bergabung bagi anda yang baru saja menyaksikan Kalimantan Timur hari ini saudara pemerintah kota Balikpapan mulai menggunakan vaksin jenis Pfizer untuk masyarakat umum sebanyak 1.800 warga akan mendapatkan vaksinasi Pfizer melalui sentra vaksinasi Embarkasi Haji Batakan pemerintah kota Balikpapan mendapat jatuh vaksin Pfizer sebanyak 28.000 lebih dosis dari pemerintah pusat penambahan vaksin itu akan terus bertambah sesuai kebutuhan masyarakat yang belum mendapatkan vaksin kini sejumlah masyarakat umum mulai dari pelajar atau anak-anak di atas usia 12 tahun paralansia dan lansia mulai didata kembali untuk mendapatkan vaksinasi jenis Pfizer jurubicara saat gas COVID-19 kota Balikpapan Andi Sri Juliarti mengatakan Pemkot Balikpapan telah mendapatkan vaksin jenis Pfizer dari pemerintah pusat sebanyak 28.080 dosis khusus pelaksanaan vaksinasi di Embarkasi Haji hari ini telah disediakan sebanyak 1.800 dosis vaksin hari ini kita di kota Balikpapan mulai menggunakan vaksin Pfizer atau yang dikenal juga vaksin Peminarti yang diberikan dari Kementerian Kesehatan melalui Dinkes Provinsi sejumlah 28.080 dosis akan kita gunakan dengan interval waktu suntikan pertama dan kedua yaitu 21 hari dan dengan sasaran untuk usia 12 tahun ke atas sampai lansia bisa digunakan masyarakat umum hari ini di Embarkasi Haji kita sasarannya sekitar 1.800 terdiri dari masyarakat di sekitar Kecamatan Timur dan anak sekolah Andi Juliarti menambahkan vaksin jenis Pfizer ini akan kembali disuntikan pada dosis kedua dengan rentang waktu selama 21 hari setelah vaksinasi tahap pertama Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan Saudara dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Kalimantan Utara sekaligus meningkatkan herd immunity rumah sakit umum daerah Tarakan Kaltara menggelar vaksinasi di Tanjung Pasir, Kota Tarakan serbuan vaksin sehari 1.000 dosis ini akan digelar selama 10 hari dengan target 10.000 dosis jenis vaksin Pfizer vaksinasi bagi warga yang berada di wilayah pesisir yang difasilitasi oleh rumah sakit umum daerah RSUD Tarakan, Kalimantan Utara dilaksanakan di sekolah SD Negeri 047 Tanjung Pasir kegiatan dengan target 1.000 vaksin ini diperuntukkan bagi warga yang belum menjalani vaksin dan berdomisili di wilayah Tanjung Pasir, Mamburungan pelaksanaan vaksin yang dihadiri langsung Direktur RSUD Tarakan, Kaltara Dr. Frankie Sintoro dimaksudkan agar jumlah masyarakat yang divaksin terus meningkat di sisi lain peningkatan jumlah warga yang divaksin juga memberikan dampak positif karena selain herd immunity meningkat juga PPKM yang diterapkan di kota Tarakan bisa turun level melakukan kegiatan bakti sosial nah bakti sosialnya itu adalah aselerasi pencapaian vaksin jadi mempercepat pencapaian vaksin fokusnya pada aselerasi pencapaian vaksin karena kita tahu bahwa kita berharap di Desember nanti Kalimantan Utara itu vaksinasinya sudah mencapai angka lebih dari 70% minimal 70-80% sehingga sudah terbentuk herd immunity vaksinasi ini juga akan dilakukan oleh RSUD Tarakan, Kaltara hingga 10 hari ke depan untuk masyarakat yang ingin divaksin bisa datang langsung ke RSUD Tarakan, Kaltara dengan membawa KTP dan kartu keluarga sementara untuk anak di atas 12 tahun dapat memperoleh vaksinasi dengan syarat membawa kartu keluarga Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Saudara kegiatan vaksinasi masal yang dilaksanakan Lantamal 13 Tarakan terus digalakan bekerjasama dengan semua instansi dan menyasar para pelajar Sebanyak 1000 dosis jenis vaksin Pfizer disiapkan Dinas Kesehatan Setempat untuk vaksinasi pelajar di SMA 1 Kota Tarakan Vaksinasi COVID-19 kepada pelajar merupakan langkah awal agar pembelajaran tetap muka bisa kembali dilaksanakan Berkaitan dengan hal itu, Lantamal 13 sudah melaksanakan kegiatan ini di 7 sekolah setingkat SMA di Tarakan Kepala Dinas Kesehatan Lantamal 13 Letkol Laut Muhammad Mukhtadir menyebutkan vaksinasi pelajar kali ini digelar di SMA Negeri 1 dan sebanyak 1000 dosis disiapkan oleh Dinas Kesehatan Dalam kegiatan kali ini, Lantamal melibatkan tim kesehatannya tenaga kesehatan dari RS UD Tarakan, RSKT, Puskes Mas Karangrejo dan didukung dari Praja IPDN Kota Tarakan Untuk vaksinasi masyarakat kali ini, kami laksanakan di SMA Negeri 1 Tarakan di mana kami menyiapkan seribu dosis dengan jenis vaksin Pfizer yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan untuk tenaga kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi masyarakat kali ini adalah dari tim kesehatan Lantamal 13 kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk Lantamal 13 sendiri sudah melaksanakan vaksinasi masyarakat terhadap pelajar kurang lebih 4.500 pelajar yang sudah kita vaksin Kepala SMA Negeri 1 Tarakan, WT Heri Murti Ningrum mengapresiasi Lantamal yang berkolaborasi dengan instansi terkait melaksanakan vaksinasi masyarakat terhadap siswanya WT berharap kegiatan pembelajaran tetap buka terbatas segera dapat diikuti dengan lancar oleh SMA Negeri 1 Tarakan Yang belum tervaksin siswa kami adalah 757 dan sementara sudah tervaksin sekitar 500 atau tidak sampai dengan 600 siswa Kemudian harapan kami dengan adanya vaksin masal seperti ini kami segera bisa melaksanakan pembelajaran tetap buka terbatas dengan lancar dan tidak ada kendala satu apa pun Hingga sampai saat ini Lantamal 13 sudah melaksanakan vaksinasi sekitar 4.500 pelajar di kota Tarakan Tim Redaksi TVRI Kaltim melaporkan Saudara cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Utara hingga saat ini baru mencapai 44,8 persen Capaian itu terbilang masih rendah sehingga pemerintah daerah bersama instansi lain terus melakukan percepatan vaksinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama pemerintah kabupaten kota dan instansi lainnya tengah berupaya melakukan percepatan vaksinasi kepada masyarakat Hal itu dilakukan untuk mengejar target capaian vaksinasi dalam mengwujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Kaltara Agus Suandi menyebutkan sejauh ini dari jumlah 545.672 sasaran vaksinasi di Kaltara baru sekitar 244.457 orang yang telah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama atau 44,8 persen dan dosis kedua baru 124.410 orang atau 22,8 persen sementara untuk capaian vaksinasi di kabupaten kota masing-masing bulungan 54,1 persen tanah tidung 52,7 persen malinau 45,5 persen dunukan 40,2 persen dan kota tarakan 41 persen Agus menambahkan pihaknya menargetkan jumlah masyarakat Kaltara yang telah menerima vaksin COVID-19 mencapai 70 persen di akhir tahun Sekarang lagi bergerak untuk melakukan percepatan untuk semua sasaran baik itu masyarakat maupun remaja kita berharap capupan Kaltara ini bisa cepat meningkat terutama untuk mencapai target nanti Health Immunity minimal 70 persen di akhir tahun paling lambat akhir tahun kita mengharapkan 70 persen itu telah dicapai kalau bisa memang lebih dari itu sehingga semua masyarakat itu sudah bisa terlindungi Belum maksimalnya capaian vaksinasi Kaltara ini karena terbatasnya tenaga vaksinator kemudian masih ada keraguan sebagian masyarakat terkait vaksin COVID-19 terutama kalangan anak remaja Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Saudara Kodim 0907 Tarakan menyalurkan bantuan tunai kepada pedagang kaki lima dan warung sebesar 1,2 juta rupiah untuk per kepala keluarga penyaluran ini akan dilakukan secara bertahap selama 3 hari Kegiatan penyaluran bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung atau BTPKLW yang digelar perdana oleh Kodim 0907 Tarakan diperuntukkan bagi 750 orang penerima BTPKLW penyaluran ini sedianya dilakukan pada awal bulan Agustus lalu namun karena terdapat birokrasi yang perlu diselesaikan bersama stakeholder terkait maka penyaluran baru bisa direalisasikan saat ini bantuan yang dikucurkan dari pemerintah ini bertujuan mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 bagi pelaku usaha mikro yang belum menerima bantuan BPUM selama proses pendataan Kodim 0907 Tarakan berkoordinasi dengan Disda Kop UMKM Dinsos dan Polores Tarakan pendataan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan dan dilakukan oleh Koramil melalui Bapinsa stakeholder ini kan harus terlibat lalu Bapas TNI selalu gerda terdepan untuk di TNI ya namun di dalam grup kita juga ada dari KPPN-nya dari BRI-nya dari pemerintah apa, dinas sosialnya dari semua ada di situ jadi semua harus sinkron dan kita mendata ini bukan mendata secara manual tapi harus kita masukkan dalam satu aplikasi khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga kita harus betul-betul selektif jangan sampai data kami masuk ke datanya Pores data kami masuk ke datanya Dinas Alhamdulillah ini sampai dengan minggu kemarin dana turun itu kita sudah terdata 750 orang penyaluran bantuan ini melibatkan Bank BRI, KPPN, Dinsos Tarakan dan Disda Kop Tarakan serta dilakukan secara bertahap selama 3 hari Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan Kodim 0909 Kutai Timur menyalurkan bantuan senilai 1,4 miliar rupiah untuk 1.200 pedagang kaki lima dan warung yang tersebar di 18 kecamatan penyaluran bantuan ini merupakan program dari pemerintah yang disalurkan melalui TNI untuk pemulihan ekonomi nasional menindak lanjuti arahan Mabes TNI Komando Distrik Militer 0909 Kutai Timur mulai melakukan verifikasi berkas pedagang kaki lima dan warung guna penerima bantuan dari pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Berdasarkan keterangan dan DIP 0909 Kutai Timur Letkol Korps Zeni Heru Aprianto dalam penyerahan bantuan secara simbolisnya kepada penerima dari Sangata Utara pihaknya mendapatkan amanah untuk menyalurkan bantuan senilai 1,4 miliar rupiah kepada 1.200 penerima dan dimemastikan tidak ada penerima yang ganda karena sebelum menerima seluruh berkas diverifikasi berdasarkan NIK KTP sistem ini terintegrasi dengan bantuan pemerintah yang disalurkan oleh instansi lain seperti kepolisian maupun dinas sosial selain itu setiap pedagang kaki lima dan warung akan menerima uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah dan dipastikan tanpa potongan meskipun penerimanya dari kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten pendataan sendiri kita melalui proses pendataan yang pertama kami perintahkan ke buat jenis saya itu pun langsung gimana pada saat mendapatkan kebagian seperti tukang buah apa pentol setelah macam tidak ingin kita hanya apakah sudah mendapatkan tanpa potongan dulu terus itu melalui kreditansi kalau memang belum kita minta NIK KTP-nya untuk kita masukkan data dunia seperti itu kita ekinan dulu kita juga sebalik-balik pun dari awal proses sebenarnya sempat juga kita terkena 30 atau segera 50 yang dulu itu harus kita ganti untuk penyaluran selanjutnya diserahkan ke 7 koramil yang tersebar di 18 kecamatan di Kutai Timur dengan masing-masing dialokasikan 150 penerima kecuali koramil 01 Sangata dengan alokasi 300 orang karena mencakup 3 kecamatan yakni Sangata Utara Sangata Selatan dan Rantau Pulung Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Saudara jumlah kasus suspek COVID-19 di Kabupaten Penajam Pasir Utara kini bertambah 2 orang sehingga total suspek sebanyak merebak mohon maaf maksud kami total suspek sepanjang merebaknya COVID-19 mencapai 6.000 lebih orang dari penambahan 2 kasus hari ini diantaranya sedang dirawat di RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam berdasarkan infografis perkembangan COVID-19 di Kabupaten Penajam Pasir Utara hari ini ada penambahan 2 kasus satu diantaranya sedang dirawat di RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten PPU Dr. Grace Makisurat mengatakan dari total 6.000 lebih kasus suspek COVID-19 2 tahun lalu perkembangannya antara lain terdapat 31 orang meninggal dengan comorbid sebagian sembuh dan sebanyak 4.423 orang menjadi positif COVID-19 Dari 4.423 positif ini terdapat 4.183 orang yang kini telah sembuh 229 orang meninggal dan yang belum sembuh dalam perawatan atau masih positif tersisa 11 orang 11 orang positif itu tersebar di 3 kecamatan dari total 4 kecamatan kecuali kecamatan waru yang sudah tidak ada lagi pasien positif dengan rincian di kecamatan sepaku tersisa 3 warga yang masih positif total sembuh ada 873 orang dan total meninggal hingga hari ini ada 55 orang di kecamatan penajam yang masih positif tersisa 6 orang sehingga total sembuh mencapai 2.189 orang dan total meninggal tercatat ada 101 orang kecamatan babulu 2 orang positif kemudian sebanyak 661 orang telah sembuh dan total yang meninggal akibat covid-19 ada 50 orang hari ini terdapat penambahan satu warga yang dinyatakan terkonfirmasi covid-19 sehingga total positif menjadi 4.423 orang meski kasus covid-19 terus melandai dan PPU berada di zona kuning namun pihaknya terus mengimbau masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan tim redaksi melaporkan saudara selanjutnya akan kami sampaikan terkait jumlah terkonfirmasi covid-19 di kalimantan timur dan kalimantan utara informasi dari satgas penanganan covid-19 provinsi kalimantan timur data terakhir yang diterima per 16 oktober 2021 kembali terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 40 orang sementara dari kalimantan utara data tanggal 16 oktober ada penambahan kasus terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 15 orang untuk wilayah provinsi kalimantan timur terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 40 kasus sehingga total kasus terkonfirmasi positif 157.598 kasus penambahan pasien sembuh sebanyak 43 orang sehingga total pasien sembuh 151.713 orang tidak ada penambahan pasien meninggal dunia sehingga total yang meninggal dunia 5.422 orang dan pasien yang masih menjalani perawatan 463 orang sementara wilayah provinsi kalimantan utara ada penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 15 orang sehingga total jumlah terkonfirmasi positif 35.533 orang sedangkan untuk data pasien sembuh ada penambahan sebanyak 77 orang sehingga total pasien sembuh 34.362 orang ada penambahan kasus pasien COVID-19 meninggal dunia sebanyak 1 orang sehingga pasien meninggal dunia total sebanyak 808 orang sementara yang masih dirawat 343 orang baiklah saudara Indonesia masih berada di tengah pandemi COVID-19 kami himbau Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dimanapun Anda berada mencuci tangan dengan air dan sabun mengalir menjaga jarak menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas di luar rumah Indonesia pulih karena aku Indonesia pulih karena kamu Indonesia pulih karena kita ayo gunakan masker sesuai anjuran pemerintah Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini semua wajib pakai masker kita pasti bisa menghadapi pandemi ini Indonesia pasti bisa Saudara informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini WD2 posisi siap WD1 siapkan barang temui saya di lokasi yang kita sepakati cepat siap WD1 segera disiapkan di orang saya dikabar Terima kasih. Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering, seperti ikan asing yang sijemur ini. Hai. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asingmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Yaudah yuk, kita ikut berjemur juga. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebenarnya banyak buah tangan atau oleh-oleh yang bisa dibawa pulang jika kita jalan-jalan ke kota Bontang. Di kawasan wisata laut Bontang Kuala, banyak hasil kekayaan laut dan olahannya yang dijadikan sebagai buah tangan oleh para wisatawan yang berkunjung. Jika jalan-jalan ke kota Bontang, jangan lupa pulang membawa oleh-oleh. Mumpung masih di kawasan wisata laut yang terkenal di kota Bontang, yakni Bontang Kuala. Ada kios yang menjual beragam oleh-oleh khas Bontang Kuala. Musim pandemi COVID-19 ini membawa dampak signifikan terhadap semua sektor kehidupan, termasuk sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan juga berimbas pada sektor ikutan pariwisata lainnya, seperti usaha penjualan buah tangan atau oleh-oleh. Memasuki kawasan wisata Bontang Kuala ini, tampak berjejer penjual oleh-oleh khasnya Bontang Kuala. Setiap hari, mulai dari pagi hingga malam, kawasan wisata ini selalu didatangi pengunjung, baik yang ingin menikmati suasana lautnya ataupun juga membeli oleh-oleh. Hampir semua kios menjual hasil kekayaan laut Bontang Kuala yang telah diolah, seperti ikan asin, udang rebon, rumput laut, hingga terasi menjadi oleh-oleh khasnya Bontang Kuala. Kini tidak banyak lagi penjual oleh-oleh yang berjualan. Salah seorang penjual oleh-oleh khas Bontang Kuala yang masih bertahan dengan keadaan pandemi, yakni Syarifah Zahra. Ia menunturkan dampak pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun ini sangat dirasakannya. Ketika penjual lain sudah mulai menutup dagegannya karena tidak adanya wisatawan yang datang akibat pandemi dan kebijakan PPKM pemerintah, maka Syarifah yang telah berjualan selama 30 tahun ini tetap bertahan. Tahun berapa itu ya, selama COVID itu kan? Tidak ada bu orang jualan, sepi sekali. Orang masuk pun tidak ada, bu Haji sekarang-karen sendirian di sini. Tapi saya tetap saja sabar, ada saja mereka pengunjung masuk. Satu, dua, waktu itu pada tutupan bu, kan COVID. Tapi saya tetap saja bu, biasa itu kan di sini saya duduk, eh air mata saja lagi bu, tidak ada pengunjung, sepi sekali. Kepicing saja kedengaran di bawah. Nah sekarang Alhamdulillah agak mulai ya. Setelah kasus COVID-19 mulai mengalami penurunan di kota Bontang, kawasan wisata atas Laut Bontang Kuala mulai dibuka, namun dengan persyaratan protokol kesehatan. Syarifah Zahra mengaku bersyukur karena mulai ada pengunjung yang membeli dagangannya kendati tidak banyak. Oleh-oleh khas yang dijual di kiosnya bermacam-macam, seperti rumput laut, udang rebon, dan ikan asin. Ikan yang dijual pun beragam, mulai dari ikan asin kakap hingga ikan asin tenggiri. Dijual mulai dari harga 10 ribu rupiah, hingga yang termahal yakni ikan asin tenggiri, seharga 150 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara yang paling banyak dicari pembeli di Akui Sarifah adalah terasi, baik terasi yang padat atau terasi bubuk, karena terasi menjadi ciri khas oleh-oleh dari kota Bontang. Terasi ini dijual mulai dari harga 10 ribu rupiah hingga 20 ribu rupiah per bungkus. Kering sama terasi, rumput laut, udang papai, terasi. Ini khas Bontang Kuala, bu, terasi. Itu terasi bubuk. Ini udang papai, udang papai 10 ribu, tapi kadang-kadang kita korting, bu. Ya, mudah-mudahan akademi ini agak sudah ini, lumayan sudah, Alhamdulillah. Ada saja sudah. Penjual oleh-oleh khas Bontang berharap pandemi bisa segera selesai. Agar sektor pariwisata dan ikutannya dapat kembali bernafas lega dan menyambung kehidupan. Saudara ingin mencoba sensasi kuliner yang berbeda saat berada di kota cantik Palangkaraya? Kali ini kami akan mengajak Anda jalan-jalan ke wilayah Tengkiling, kecamatan Bukit Batu, kota Palangkaraya, untuk menikmati kuliner yang menawarkan konsep alam. Ini adalah kedai itah atau kedai kita. Perjalanan dari pusat kota Palangkaraya bisa memakan waktu sekitar 30 menit hingga 45 menit untuk sampai ke lokasi ini. Lokasi kuliner ini mengusung konsep back to nature, dengan nuansa alam, dengan desain dominan kayu yang menawarkan kesederhanaan. Saya baru pertama kali ke sini karena saya melihat viral, karena saya dengan kedai itah ini. Sehingga saya bersama-sama teman ke sini, kebetulan saya pasti kalau meraih. Setelah Bapak coba makanannya, apa yang membuatnya Bapak? Kayaknya enak nih gitu. Ya, kebetulan saya kan orang Jawa, karena itu makanan Jawa. Sehingga mengingatkan saya 20-30 tahun yang lalu. Jadi kita buka dari Kamis sampai hari Minggu, jam 11 sampai jam 5. Biasanya hari lebih ramai itu orang sudah istirahat kerja Sabtu Minggu. Apa yang orang suka makan di sini? Orang suka makan macam-macam, karena makanan di sini kita promosikan makanan kampung, dan kita kolaborasi sama tetangga-tetangga. Jadi tetangga-tetangga tetip makanan, jadi membantu ekonomi lokal. Jadi ada nasi tiwal, itu nasi bikin dari singkong, ada nasi jagung, ada nasi pecil, sama gara-gara. Kita cuma mau memperlihatkan bagaimana bisa bikin minuman makanan dari kebun sendiri, dan juga kolaborasi sama yang lokal. Dengan konsepnya no waste, tanpa plastik, atau plastik, macam plastik sekali pakai kita tolak. Jadi kalau orang mau bungkus, bawa tumbler sendiri kita isi, atau bisa jual tumbler bisa isi ulang. Tempat makan ini dimiliki oleh Jayadi, putra asli Dayak dan istrinya Frederika, warga negara Australia. Yang menjadikan kedai itah spesial adalah minuman dan makanan yang disajikan berasal dari kebun sendiri atau organik. Untuk makanan yang ditawarkan, antara lain nasi jagung, yang dilengkapi dengan ikan goreng, sayur labu tumis, dan juga sambal Bali. Serta aneka kuliner lainnya, seperti tiwul dan juga gado-gado. Sementara untuk minuman, ada beberapa pilihan, seperti es kelapa, aneka kopi, cincau, teh kombucha, dan teh bunga telang. Teh kombucha terbuat dari fermentasi jamur, mengandung probiotik, sebagai antioksidan, dan mengurangi resiko penyakit jantung atau diabetes tipe 2. Sementara untuk teh bunga telang, selain sebagai antioksidan, juga antidepresan, dan baik untuk penyandang diabetes. Untuk snek juga disediakan brownies kelapa. Bici kopi, bunga, sayur, dan buah berasal dari kebun yang ditanam sendiri atau dari para petani. Sudara informasi dari Kalimantan Barat dan Tengah kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen berita Kalimantan berikut ini. Saudara Polsek Kapuas Barat kembali melaksanakan serbuan vaksinasi masal. Kali ini 200 dosis vaksin diberikan kepada warga Kelurahan Basutaraya, Kecamatan Kapuas Barat. Serbuan vaksin terus digelar Poloda Kalimantan Tengah dan jajaran. Jika sebelumnya Polsek Kapuas Barat menggelar vaksinasi masal di dua wilayah Kelurahan, kini vaksinasi masal juga digelar di Desa Basutaraya, Kecamatan Kapuas Barat. Warga desa Basutaraya, antusias melaksanakan vaksinasi yang digelar oleh Polsek Kapuas Barat bekerjasama dengan unsur desa. Sedikitnya 450 dosis vaksin diberikan kepada warga desa yang mayoritas warga transmigrasi. Vaksinasi oleh Polsek Kapuas Barat ini bekerjasama dengan Vasyankes, UPT Puskesmas Mandumai, dan digelar di salah satu tempat di Desa Basutaraya. Vaksinasi ini digelar demi mempercepat pencapaian herd immunity di tengah pandemi. Gelaran vaksin di Kalimantan Tengah terus dilakukan agar masyarakat Kalimantan Tengah dapat mengatasi pandemi yang hingga kini masih terjadi. Wawan Kurniawan, Teferi, Kalimantan Tengah melaporkan. Saudara ribuan pelajar sekolah menengah pertama di Sampit, Kota Waringin Timur, menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini dilakukan untuk menciptakan kekebalan kelompok di kalangan pelajar. 1.496 pelajar yang berasal dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 3 Sampit, Kota Waringin Timur, mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Bupati Kota Waringin Timur, Halikinur, mengatakan vaksinasi masalah di tiga sekolah ini merupakan upaya pemerintah daerah setempat untuk membentuk kekebalan kelompok di kalangan pelajar. Apalagi saat ini proses pembelajaran tatap muka secara terbatas sudah mulai diperlakukan. Sedangkan orang tua siswa menyebut baik vaksinasi ini dan berharap pembelajaran di sekolah bisa kembali seperti sedia kalah. Harapan kita dengan vaksin ini maka terbentuk head community dan di kalangan pelajar karena kita sudah melakukan proses belajar tatap muka walaupun masih dalam batasan-batasan tertentu setelah dengan ketentuan. Nah saat ini kita sudah berada di level PPKM level 2 yang memang memungkinkan untuk aktivitas padat kembali normal dengan tetap melaksanakan prokes. Saya sangat senang kalau anak-anak semua sudah dipaksin biar depannya lebih bagus lagi kan bergaul sama teman-temannya kan juga aman. Berarti ibu selaku orang tua murid lebih tenang bu ya? Iya, lebih tenang. Bu ini untuk pelajaran tatap muka sudah dimulai lho? Tatap muka nya masih separoh darik separohnya di tatap muka di sekolah. Ya harapan sih masuk seperti biasa lagi normal. Ya setepul day lagi kayak kemarin. Saat ini capaian vaksinasi di Kota Waringin Timur baru mencapai 38% dari jumlah sasaran. Pemda setempat menargetkan vaksinasi akan mencapai 80% pada akhir Desember mendatang. Dari Koopaten Kota Waringin Timur Ahmad Ben Bela TVRI Kalimantan Tegah melaporkan. Saudara, sebagai panduan Anda untuk beraktifitas sesok hari kami hadirkan informasi perakhiran juaca. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selengkapnya dalam info publik berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saudara, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami kembali kami hadirkan rangkuman informasi utama. Di antaranya ada informasi mengenai kemeneg RI Tunggu Juknis Perihal Jamaah Umroh. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah membuka kembali ibadah umroh. Hal itu disambut baik oleh pemerintah RI. Namun hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis tentang pelaksanaan pemberangkatan Jemaah Umroh. Pemerintah Kabupaten Penanjam Pasir Utara memprediksi banjir kiriman di kawasan desa sumber sari kecamatan Babulu bisa lebih besar pada periode berikutnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya penanganan teknis pada sistem saluran primer di kawasan lokasi rawan banjir. Baiklah saudara usia sudah kebersamaan kita dalam Kalimantan Timur hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim Satgas COVID-19 sekal tim dan juga Kaltara serta tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di tanah air. Akhirnya saya Deden Saputro. Dan saya Aisy Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hari ini.